Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melantik Letnan Jendral TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara Jakarta pada Rabu Siang. Dalam pelantikan tersebut Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Maruli sebagai kasat. Maruli Simanjuntak menggantikan Jendral TNI Agus Subianto yang kini menjabat sebagai Panglima TNI. Maruli mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jendral TNI. Sebelumnya ia menjabat sebagai Pangkostrat. Maruli Simanjuntak mengatakan TNI netral dalam pemilu 2024 yang saat ini tahapan pemilu sudah memasuki masa kampanye. Pemilihan umum saya yakin saya akan pastikan bahwa TNI akan antara khususnya harus netral. Saya pastikan itu dan sebetulnya rekan-rekan media juga tahu kita sangat bereaksi cepat kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Yang lain itu cukup cepat kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Saya kira itu ada pertanyaan-pelanggaran. Pak, tadi kalau kita nangis ya, Pak, berpulutan dengan Bapak? Ya, jadi ya kalau kita dibawa keluarga Pak Luhut, ya Bulu juga punya cita-cita jadi kasat. Cuma ya sekarang cukup mantunya saja lah. Pak, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!